Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pertemuannya Hari ini kita masuk Ke thresholding Thresholding merupakan salah satu bagian dari Point processing Walaupun disini sebenarnya sudah menyentuh ke segmentation Cuman karena masuk ke Point processing Maka disini saya Dahulukan sebelum kita masuk ke Mask processing Ini di dalam thresholding Yang akan kita pelajari Hari ini ada beberapa hal Apa sih sebenarnya itu thresholding Kemudian nanti kita belajar Dua macam jenis thresholding yaitu Global thresholding Sama local thresholding Yang kita akan praktekan dengan menggunakan Seperti biasa kita gunakan google collab Oke, kita masuk ke Apa sih sebenarnya thresholding Jadi thresholding itu sebenarnya sebuah langkah Pertama Yang seringkali digunakan Dalam proses segmentasi Dan dikerjakan setelah melakukan tahap-tahap preprocessing yang lainnya Seperti kita lakukan Remove noise Kemudian kita gunakan Gare skill Baru kemudian biasanya kita lakukan thresholding atau recess Baru kita masuk ke thresholding Jadi disini Intinya Kita benar-benar memisahkan antara objek yang akan dievoluasi dengan backgroundnya Inti di dalam thresholding yaitu Karena disini Merubah semuanya menjadi Biner Jadi Gxj disini adalah Output Image Dengan fxj ini adalah input inmi nya Jadi outputnya akan bernilai 1 Ketika fxj nya itu lebih besar dari t T dia ini adalah nilai threshold Jadi nilai threshold akan ditentukan berdasarkan berbagai macam teknik nantinya Ada yang menggunakan OTSU Ada yang menggunakan biasa Jadi kalau lebih besar dari threshold Maka Pixel tersebut akan bernilai 1 Misalkan fxj nya bernilai 100 Sedangkan threshold nya batasnya ada 128 Maka threshold nya akan bernilai 0 Karena 100 itu dibawahnya dengan 0 Kalau misalkan nilainya fxj nya 200 Sedangkan threshold nya 128 Maka disini akan bernilai 1 Nanti kita tunjukkan dalam sebuah kasus Jadi Nilainya akan bernilai 1 Jika fxj lebih besar dari t Batas threshold nya Dan bernilai 0 Ketika Fxj nya Bernilai kurang atau sama dengan nilai threshold nya Akan bernilai 0 Sesimpel itu threshold nya Jadi misalkan ada pixel Yang dibawahnya batas nilai threshold Maka Akan dirubah menjadi 0 Ketika nilai pixel nya tersebut Di atas nilai threshold Maka akan Dirubah menjadi 1 Contohnya seperti ini Ini original image Berupa grey image Nah disini Kalau kita Terapkan proses threshold Akan menjadi seperti ini Jadi Kelihatan disini Bahwa objek-objek intinya Akan berubah Jadi Objek-objek background nya Akan hilang Jadi memisahkan objek Dengan background Ini sebagai contoh saja Tapi Kita harus hati-hati Di dalam memilih Nilai batas threshold Karena Ketika kita salah memilih Batas threshold Hasilnya Bukan malah Memisahkan Tapi Akan menghilangkan Objek tersebut Atau bahkan Menutupi Atau mengkaburkan Objek tersebut Contohnya seperti ini Kalau misalkan ini Terlalu rendah Batas threshold nya Maka banyak juga Informasi yang hilang Atau terlalu tinggi Maka Nilainya Ketutupan Dengan Hitam Jadinya Objek-objek Yang akan Di evaluasi pun Jadi Tidak kelihatan Untuk Praktikan teorinya Langsung Cukup itu Jadi intinya Teman-teman bisa tahu Paham bahwa Ada batas threshold Yang perlu Kita tentukan Nah ini nanti Yang kita praktekkan Langsung saja Menggunakan Teknik nanti ya Di Function-function Yang sudah disediakan Di dalam Python Atau di Collab Google Collab Disitu tinggal kita gunakan Yang sudah disediakan Di Library SK Image Seperti biasanya Oke kita masuk ke Mode Ke Collab nya Kita buka Collab nya Ini kemarin Pertemuan-pertemuan kita Jadi Tab Biasanya Yang saya lakukan Di awal-awal itu Untuk Biasanya kan Banyak Library Atau Function-function Yang sudah kita Running di atas Biasanya Saya lakukan Di Awal Runtime Disini Saya reset Reset Semuanya Kalau itu Misalkan Tidak Prosesnya Tidak terlalu Berat Kalau misalkan Disitu Banyak Misalkan Teman-teman Menggunakan Training Data yang Besar Jangan Lakukan Ini Tapi Kalau Misalkan Disini Hanya Untuk Latihan Dan Kita Tahu Bahwa Disitu Kecil Apa Yang Diproses Disitu Maka Bisa Kita Restart Sebelumnya Kita Konekkan Terlebih Dahulu Setelah Connect Runtime Kita Restart Run All Untuk Menghindari Ada Beberapa Sintaks Yang Di Atas Yang Belum Jalan Karena Kita Akan Menggunakan Beberapa Hal Yang Sudah Kita Lakukan Di Atas Yang Tidak Akan Saya Ulang Di Bawah Lagi Sampai Sampai Sini Kita Kemarin Kita Sudah Sampai Ke Histogram Equalization Di Collab Setelah Sekarang Pertemuan Kita Tambahkan Text Ya Nggak Lupa Pertemuan 5 Disini Kita Akan Bahas Tentang S S Holden Untuk Di Trash Holden Ini Kita Gunakan Image Image Yang Sudah Disediakan Di SK Image Jadi Yang Sudah Kita Kemarin Yang Kita Jalankan Disini Kemarin Di Data Disini Disitu Sudah Disediakan Di Skykit Image Caranya Menggunakan Seperti Ini Ada Moon Retina Kavik Coins Nanti Kita Gunakan Beberapa Yang Lainnya Misalkan Hari Ini Akan Saya Gunakan Dua Buah Image Dulu Itu Image Peek Sama Ini Kertas Kita Namakan Kamera Kamera Terlebih Ini Gambarnya Variable Yang Kita Gunakan Untuk Mengambil Untuk Menyimpan Data Image Kamera Kita Ambil Data Kemudian Di Kamera Sama Satu Image Lagi Kita Namakan Dengan Yang Mau Saya Gunakan Halaman Piks Kertas Kita Namakannya Dengan Kertas Data Piks Kalau Kita Tunjukkan Hasilnya Ini Coba Kita Gambar Apa Yang Akan Mau Saya Tampilkan Oke Sementara Seperti Ini Tidak Apa Kemudian BNT So Nggak Usah Kemudian Kita Tampilkan Dua image Ini Yaitu AX Koordinat Disitu 0 dulu 0,0 Kemudian So Sorry Bukan Cama Dengan Misalkan Tadi Kita Namakan Dengan Kamera Kemudian Cmap Kita Buat Gray Juga Cmap BNT Get Cmap Kemudian Kita Isi Cmap Nya Angry Kemudian Satu Lagi Terus Kita Satu Dibawah Satu Kita Tampilkan Yang Disini Kita Isikan Dengan Kita Namakan Dengan Kamera Sama Satunya Adalah Kertas Kertas Nah Yang saya Maksud Kertas Adalah Disini Disini Ada Perbedaan Yang Disini Disini Areanya Agak Gelap Dan Disini Yang Sebelah Sini Terang Kalau Disini Relatif Homogen Nah Ini Nanti Yang Kita Gunakan Sebagai Latihan Untuk Thresholding Dua Gambar Disini Jadi Intinya Di Dalam Thresholding Tadi Kita Menentukan T Batas Threshold Jadi Batas Threshold Di Dalam Library SK Image Itu Sudah Setiakan Cukup Banyak Kita Bisa Import Dulu Library Rom SK Image Nah Disini Sudah Kita Gunakan Filter Walaupun Sebenarnya Filter Disini Adalah Mask Processing Cuma Disini Kita Gunakan Untuk Mengambil Nilai Threshold Jadi Kita Import Ada Beberapa Function Yang Bisa Kita Gunakan Ini Ada Threshold Banyak Disitu Ada Isodata Li Local Min Minimum Nah Ini Kita Gunakan Coba Latihan Dengan Minimum Min Sama Coba Nanti Kita Gunakan Local Minimum Min Local Kita Export Minimum Kita Export Semuanya Dulu Min Sama Local Ini Ini Fangseng-fangseng Yang Kita Gunakan Untuk Mengambil Nilai Threshold Sebuah Image Sebelum Sebelumnya Biar Nggak Lupa Kita Coba Menampilkan Kita Coba Tampilkan Nilai Histogram Kemarin Untuk Menunjukkan Dimana Sebenarnya Posisi Dari Nilai Tersebut Di dalam Histogram Nah Misalkan Disini Kita Taruh Histogram Di Samping Nya Samping Nya Masing-masing Ini berarti Kita 0,1 Kemudian Kalau Histogram Masih Ingat Fungsinya Yaitu His Kemudian Disini Nama Image Nama Image Nya Misalkan Disini Karena Ini Untuk Kamera Kita Gunakan Kamera Kemudian Rafael Ingat Rafael Fungsinya Yang Ambil Frekuensi Kemunculan Pixel Kemudian Kita Gunakan Bins Nya Kita Isikan Dengan 256 Karena Citranya Kedalaman Warnanya Sebesar 256 Jadi Ada Rentang Nilai Gray Antara 0 Sampai 255 Kemudian Yang Di Image Kertas Pun Kita Coba Tampilkan Histogram Ini Kita Letakkan Di 1 1 Nah Kita Coba Jalankan Histogram Oh ini Masih Belum Kita Rubah Ini Kertas Perbedaan Histogram Walaupun Sudah Menyebar Ini Menunjukkan Bahwa Kontrasnya Sudah Lumayan Baik Cuma Ternyata Belum Terpisah Antara Background Dengan Objek Yang Akan Divulasi Misalkan Disini Tentunya Background Adalah Kertas Sedangkan Objek Adalah Tulisannya Nah Kalau Disini Background Disini Ada Silhouette Gambar Di Tengah Lapang Kemudian Ada Orang Yang Sedang Melakukan Foto Nah Kita Coba Hilangkan Background Dengan Menggunakan Thresholding Jadi Kita Pertama Tadi Kita Tentukan Threshold Patas Threshold Kita Coba Dulu Yang 2 Minimum Sama Min Nah Disini Kita Gunakan Untuk Menentukan Nilai Threshold Jadi Misalkan Kita Gunakan Untuk T Ini Artinya Variable Terselah Namanya Cuma Disini Saya Gunakan Nama T Kemudian T Threshold Untuk Image Camera Camera Kemudian Yang Kita Guna Yang Ini Untuk Threshold Yang Minimum Misalkan Min Acaranya Minimum Disini Ini Kita Tinggal Manggil Fungsinya Result Yang Minimum Kemudian Kita Masukkan Image Yaitu Kamera Kita 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 Isikan Disini Kalau Kita Cetak Coba Kita Cetak Hasilnya Berapa Nilai Minimum Itu T Minimum T Minimum isi nama mp-nya kemudian disini kita gunakan threshold-nya min dan putnya disini kamera Hai kalau kita cetak hasilnya misalkan dibawahnya Hai nah disini Mimimi 118 jadi beda ya jadi kalau kita letakkan di dalam sini dalam histogramnya bisa kita letakkan dengan menggunakan fungsi Hai disini ya kita pisahkan biar kelihatan nah disini saya gunakan AX ini saya letakkan di posisinya sama dia X yang 0,1 jadi pertumbukan dengan cita histogram 0,1 disini kita gunakan fungsi n-1 kita gunakan fungsi yang namanya eh AX V Hai lain untuk menggambarnya exp lain disana tinggal kita kasih eh nilainya tadi t Hai kammi tadi yang pertama min ya Hai min Hai kemudian Hai kemudian kita kasih warna kolarnya Hai saran untuk min kita kasih nama red Hai kemudian yang satunya kalau kita lihat hasilnya coba ya Hai nah 76 jadi disini kalau kita di grafik nilai minim itu memang memisahkan antara dua buah puncak disini diantara dua puncak ini nilai nilai paling kecil adalah disini nah Hai itu minimum kalau untuk min kalau kita lihat Hai ternyata disini tetap intinya di lokasi yang sama ya jadi kita ratuh taruh di koordinat 0,1 Nah misalkan biar beda disini kita nasi nama G Green ya ini untuk yang Mi Hai kalau kita lihat yang min itu dimana posisinya Hai nah ternyata disini jadi Hai kalau kita lihat disini Hai untuk yang min untuk yang rata-rata itu tidak memisahkan tepat diantara dua puncak nah kalau kita gunakan yang Hai minimum nah ini tepat memisahkan dua puncak karena ini yang akan membedakan antara ini sebenarnya adalah untuk backgroundnya mistogram untuk background warna-warna background disini warna-warna objeknya sehingga terpisah ya kalau disini yang min disini masih sedikit Hai mengikutkan backgroundnya ya menjadi objeknya Hai nah Hai itu cara Hai mendapatkan nilai t karena ingat tadi Hai nilai t akan digunakan ya sangat penting akan digunakan untuk menentukan apakah spiksel tersebut akan dirubah menjadi nol dalam ini black atau background atau satu sebagai objeknya nah ini di disini nanti kita gunakan tiga teknik disini hai hai kalau untuk yang citra satunya misalkan kita buat juga ikan untuk tk-min nah ini kita teker ya kita gunakan sama aja disini kita copy biar cepat hai 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 nengisi Hai untuk kertas ya kita namakan aja keren keren kertas Hai sini kasih nama keren Hai min sami disini kita ganti dengan kertas hai 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 kemudian disini kita juga plot Hai tablet dengan petrolipe Hai kita taruh disini Hai man ingat koordinatnya kita letakkan di sini ya hai 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 di 1,1 nah posisinya di 1 Hai Oma Satu nah Hai biar terpisah Hai untuk histogramnya Hai di matchnya matchnya ini histogramnya ini histogramnya Hai kemudian disini saya ganti dengan car hai 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 oke kalau kita lihat hasilnya Hai nah kau yang di kertas dan sini memang tidak kelihatan ternyata yang dipisahkan antara dua objek ini jeninya hai 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 kalau yang hijau ini minnya yang merah ini Oh yang main ya rata-rata kalau yang merah ini adalah minimumnya hai 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 coba kita lihat hasilnya bagaimana patas-patas result ini akan mampu memisahkan antara dua objek tersebut disini dia hasilnya hai 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 cara menerapkannya Hai menggunakan eh Hai patas-patas result tadi sangat simpel sekali cara menggunakannya misalkan untuk yang kamera kita kasih nama aja image nya nanti karena citranya itu hasilnya adalah biner nah kita kasih nama bin cam segan biner untuk citranya biner kamera nah disini Hai cukup kita gunakan nama image nya kamera Hai nah ini Hai lebih besar Hai atau enggak dengan batas Hai nih teka minnya Hai te Hai Hai rasehoknya ini adalah patah seluruhnya yang min Hai jadi artinya apa kamera ketika ada pixel di kamera itu lebih besar dari teka min maka maka berarti nilainya adalah true true maka dirubah akan menjadi nilainya satu artinya nilainya itu di atas teka min Hai selain itu akan dirubah menjadi nol artinya itu ya sehingga nanti hasil citranya jadi kalau enggak nol ya satu nah misalkan disini kita taruh di sebelah sininya misalkan hasilnya untuk minimnya nah caranya tapi tinggal kita cetak Hai di posisi Hai yang sini setelah sini Hai nih image awal histogram kemudian sini hasilnya Hai 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 di sini posisinya 0,2 ya Hai 0,2 Hai kemudian disini kita kasih Hai pin Hai meskipun kam Ayo kita lihat asalnya Hai nah Hai yang minimum ya kelihatan disini cukup mampu memisahkan antara kecron dengan objeknya ya kalau yang main Hai main juga sama misalkan bin Hai ini tadi bin kam min ya Hai ya satunya biar beda ya biar beda dengan yang main ini hai 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 nah sini Hai merah besar enggak dengan D kami Bawahnya coba kita cetak lagi Nah disini berarti posisinya Di 0,3 di sebelahnya lagi Ini BINCAM BINCAM Bersama disini Sudah saya ubah menjadi BINCAM MIN Oke hasilnya Nah kita lihat Hasil dari yang Menggunakan batas SESHOT Yang diambil dengan fungsi ME MEAN ya Rata-rata itu kurang begitu bagus Karena disini rumputnya juga Masih banyak yang ikut Kalau disini relatif lebih bersih Karena inti di dalam in processing adalah Di awal-awal tahap pre-processing adalah Bagaimana kita Memisahkan antara objek itu dengan background Itu di segmentasinya Jadi semakin bersih Semakin baik Artinya nanti Ketika hanya objek tersebut yang akan diavelasi Maka kemungkinan akurasinya juga bisa meningkat Coba kalau kita gunakan Kita terapkan di yang citra yang seperti ini Kira-kira Nah cocok apa enggak Misalkan berarti disini Saya gunakan lagi Disini yang kita namakan aja BIN KER MIN Nah prosesnya cukup sederhana seperti ini Misalkan disini Kertas T KER MIN Kemudian Kemudian Yang kedua juga sama BIN KER MI MIN Ya Rata-rata Kita letakkan di bawahnya Kita letakkan di bawahnya Disini Ini posisinya di baris ke-1 Baris ke-1 Dari 1 kolom ke-2 Sampai 1 kolom ke-3 Ini KER Kita letakkan di bawahnya Kita letakkan di bawahnya Seperti ini Karena kita lihat disini Jadi jelek ya Banyak informasi yang ketutupan Hilang Nah Nah disini kita gunakan Metode yang ketiga disini Threshold Lokal Gimana nanti hasilnya dengan menggunakan threshold lokal Jadi threshold lokal itu adalah Nilai dari Batas thresholdnya itu tidak ditentukan secara global Jadi kalau secara global Seperti ini Tegar min Threshold minimum kertas Ini berarti satu image Satu image disini Hanya menggunakan satu nilai threshold Nah Kalau lokal tidak Nilai thresholdnya akan jadi banyak Jadi Akan dibagi menjadi beberapa Area Wilayah Kemudian masing-masing wilayah Akan memiliki nilai thresholdnya masing-masing Nah Sehingga Akan menghasilkan Pada saat disini Pada saat di area yang gelap disini Nilai thresholdnya akan beda dengan Nilai threshold pada saat yang di area terang Nah Caranya bagaimana Kita coba praktekan lagi Menggunakan threshold Lokal Kalau threshold lokal Sedikit berbeda cara penerapannya Jadi kita bagi dulu wilayahnya Caranya sebut ini Nah Kita gunakan misalkan T lokal T lokal ya T lokal T kita namakan T lokal Untuk image Yang bawah tadi aja ya Yang kita gunakan Kita gunakan T lokal Untuk Kertas Image Kertas Kemudian Caranya Kita panggil functionnya Threshold lokal Kemudian Isinya adalah Image Yang kertas Berarti ya Kemudian ada beberapa parameter Kalau teman-teman lihat disini Parameternya ada image Yaitu Kertas tadi yang saya masukkan Kemudian block size-nya Yang teman-teman bisa lihat disini Block size-nya itu isinya apa sih Ini sebenarnya adalah Masking Masking Naik purhutnya Jadi nilainya Kalau kita lihat ini Pasti ganjil Jadi 3, 5, 7, 9 11 Dan seterusnya Misalnya kita tambahkan block size Block size Nah kemudian Kita kasih Misalkan 9 Kemudian Parameter yang lainnya Yang bisa kita masukkan Itu adalah Offsetnya Offsetnya berapa Offset Offset Misalkan kita masukkan 10 Ini Membagi Image tadi Menjadi beberapa block Block size-nya Ada misalkan Ini saya bagi menjadi 9 block Kemudian Baru Binernya Gambar-gambar binarnya Biner dari D Lokalnya D Lokal Kernya Biner dari Hasil dari Lokal Kita kasih nama Lokal Lokal Dipin lokal Untuk ker Kertas Caranya Seperti tadi Sama seperti tadi Jadi Kertas Kemudian disini Lebih besar Atau lebih kecil Lebih besar Misalkan Nah Dengan T Lokal Lokal Kertas 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 Ini kita kasih Biar Isti komah Lokal Nah Kalau kita lihat Hasilnya Kita letakkan Misalkan Di Sebelahnya Sini Kita gantikan Untuk ini Untuk yang Binker M ini Kita Rubah Menjadi Apa tadi Kita kasih nama Bin Lokal Ker Nah Cukup berhasil Memisahkan Cukup berhasil Jadi Kelihatan Lebih Jelek Lebih Jelas Background Hilang Tinggal Objeknya Yang akan Dia Walaupun Masih Ada Beberapa Noise Sedikit noise Nanti kita bisa Bersihkan Dengan menggunakan Beberapa Teknik Yang lainnya Oke Sementara Itu Untuk Thresholding Pada pertemuan Kali ini Semoga Menefat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersihkan